Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sa'in ala umuridun ya'watin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbiha jumain Anak-anakku sekalian peserta MPLS SMA Negeri 1 Pacat Tahun Pelajaran 2021-2022 Yang sangat saya banggakan dan saya cintai Pada kesempatan yang sangat baik ini Marilah kita bersama untuk selalu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Atas limpahan nikmat-nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua Sehingga pada saat ini kita dapat mengikuti pelaksanaan MPLS di SMA tercinta ini Dengan keadaan sehat walafiat Salat salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW Selanjutnya anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan Mari di awal pertemuan ini kita berdoa kepada Allah SWT Karena pada saat ini kita semua anak-anak kita Kita semuanya negara kita bangsa kita Sekarang sedang dilanda wabah musibah Yaitu COVID-19 Oleh karena itu Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah SWT Sehingga ketika mengikuti acara ini Kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai Di sini saya sebelum menyampaikan materi tata kerama Perlu saya perkenalkan diri saya Saya adalah Bapak Kodim Nanti saya insya Allah nanti akan ketemu dengan kalian di SMA Patat yang tercinta ini Baiklah Kalau begitu langsung saja kalian persiapkan Pertama jangan lupa bulpennya Jangan lupa kertas buku-bukunya Untuk mencatat apa yang saya sampaikan pada kali ini Nah untuk kalian yang sangat saya banggakan Langsung pada pokok materi yaitu tentang tata kerama Arti secara bahasa tata kerama Tata itu adalah adat, aturan, norma Sedang kerama itu adalah sopan santun Berlaku, tindakan, perbuatan Itu arti secara bahasa Sedangkan arti secara itilah Istilah tata kerama itu adalah adat sopan santun Itu yang tertulis di kamus besar bahasa Indonesia Yang kedua adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia Jadi kebiasaan yang baik Yang timbul, yang lahir dari hubungan antar manusia Itu bisa disebut dengan tata kerama Selanjutnya anak-anakku sekalian Apa sih tujuan dan kegunaan tata kerama dalam kehidupan kita itu Yang jelas tujuan dan kegunaan tata kerama buat kita adalah Yang pertama Ini sebagai pola komunikasi sosial Dan acuan untuk berperilaku dalam bermasyarakat Itu yang pertama Yang kedua Yaitu cara bergaul dan berinteraksi untuk mencapai keharmonisan dalam bergaul Ini yang kita inginkan Selanjutnya Ada kunci-kunci pokok dalam berkomunikasi Yaitu berkomunikasi sosial, individual, emosional, dan media digital Yang pertama Kunci pokok dalam berkomunikasi secara sosial Ini adalah perlakukan orang lain Ini sebagaimana anda ingin berlakukan Salah satu contoh Ketika kalian ingin dihormati Maka kalian menghormati orang lain Ketika kalian ingin dicintai Maka cintailah orang lain Ketika ingin dihargai Maka hargailah orang lain Itu adalah pokok berkomunikasi secara sosial Sedangkan untuk individual Karena kita harus tahu bahwa setiap orang itu mempunyai perbedaan-perbedaan Kepribadian Dan tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain Maka kita harus memahami Kepribadian teman-teman kita Sahabat karib kita Agar kita bisa mengenal lebih jauh Sekarang berkomunikasi secara emosional Maka Kenal dulu Teman kita baru kita mampu menyayangi Mencintai Maka ketika kita makin kenal Maka kita akan makin sayang Karena makin tak kenal Ya makin tak sayang dan tak kenal Maka ini harus kalian miliki Sedang untuk media digital Kita berkomunikasi dengan media digital Maka Pijaklah dalam menggunakan internet dan mensos Karena tidak semua orang ini mampu menerima apa yang kita yakini sebagai kebenaran Makanya sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain lewat media digital Betul-betul kita saring dan ada filternya Sehingga tidak ada yang kita sakiti diantara kita Selanjutnya anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan Ada beberapa macam tata kerama Sesuai dengan bidang masing-masing Yang pertama tata kerama dalam hal penampilan Ini sangat penting sekali Sangat perlu sekali Apalagi nanti kalian sekarang sudah tidak SDT lagi Tidak SMP lagi Kalian sudah jadi anak SMA Sudah dewasa loh itu Maka penampilan betul-betul harus dijaga Bagaimana cara menegak penampilan? Pertama intinya Pakaian kalian harus sopan Seperti apa pakaian sopan itu? Pakaian sopan itu adalah rapi dan taat aturan Itu kuncinya Ketika di sekolah nanti saya yakin Pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Pasti ada aturannya Oh Senin pakai baju apa, Selasa, Rabu, dan sebagainya Jangan lupa pakaian itu sopan dan rapi Yang terakhir yaitu taat aturan Itu yang harus kalian perhatikan Selanjutnya Bagaimana sih tata kerama ketika kita berhubungan Bergaul dengan teman-teman kita Mungkin yang laki-laki dengan perempuan Yang perempuan dengan laki-laki Dengan lawan jenis kita Maka kita juga harus betul-betul memperlakukan teman kita Sebaik mungkin Kita bergaul dengan lawan jenis kita itu Sesopan mungkin, sebaik mungkin Sehingga disitu timbul sebuah kekerapan Selanjutnya bagaimana tata kerama di fasilitas umum Ini yang banyak kita lihat di tempat-tempat umum Kita tidak tahu siapa, dari mana orang itu Tapi kita sering menjumpai Salah satu contoh, kecil saja Ketika habis makan Karena mereka tidak tahu tata kerama Tidak mempunyai tata kerama Maka dia akan membuang sampah Dengan seenaknya Tapi bagi orang yang sudah mempunyai Ilmu tata kerama pada dirinya Maka ketika selesai makan Dia akan membuang sampah pada tempatnya Disiplin dalam segala hal Ini yang perlu kalian perhatikan Selanjutnya contoh ketika tata kerama Cara makan saja nanus kalian Ini hal penting sebetulnya Banyak kita ketahui Makan sambil berjalan Makan sambil berlari Nah ini kiranya berarti Ilmu tata keramanya belum dimiliki Maka melalui kesempatan ini Saya ingin mengajak pada kalian semuanya Mari Ketika makan saja kita harus menggunakan tata kerama Agar apa Agar Allah meridoi kita Karena apa bagi kalian yang muslim Biasanya orang-orang yang akan makan itu Mempunyai tata kerama Dengan cara apa Berdoa sebelum makan Ketika makan juga tidak berisi Tidak ramai Makannya sopan Dan tidak seperti orang yang rakus Jadi sopan makannya itu Saya yakin itu ya Ini ilmu ini Tolong untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Sedang yang kelima Yaitu tata kerama Tentang menghadapi pandemi Anak sekalian Saat ini kita berhatin Sebetulnya Dengan adanya pandemi saat ini Maka Kita pun juga begitu Harus mampu bertata kerama dengan baik Dengan cara apa Kalau sekarang sudah disampaikan oleh pemerintah Kita jaga darat Cuci tangan Pakai masker Dan tidak keluar rumah Kalau tidak penting Itu tolong untuk diperhatikan Jadi itu Anak-anak selanjutnya Yaitu Pendidikan tata kerama Di masa pandemi Alhamdulillah kalian saat ini adalah Mendapatkan materi Tentang pendidikan tata kerama Di masa pandemi ini Oleh karena itu Masa pandemi ini Kita sebetulnya Plihatin Sedih sekali Anak-anakku ya Dimana saja Di seluruh dunia Apalagi saat ini Di negara kita Pandemi mengganas Oleh karena itu Ini ada Sebuah Pelajaran yang penting Pendidikan yang penting Tata kerama Di masa pandemi ini Baik kalian ketika di sekolah Maupun di rumah Dan ini adalah Peran penting Bagi keluarga Disambil dengan Bapak Ibu Guru Ini mengajarkan Bagaimana bertata kerama Di lingkungan sekolah Tapi juga di rumah Juga begitu Ini penting juga Sehingga pendidikan Tata kerama Di masa pandemi Di sekolah Dan di rumah Ini sinergi Sinergi Antara Anak-anak Bapak Ibu Guru Dan orang tua Di rumah Yang selanjutnya Adaptasi dengan Era digital Dan harus kalian Yang sangat saya banggakan Tantangan baru Dalam dunia pendidikan Di masa pandemi Yaitu dengan Beradaptasi Dengan perkembangan Zaman Dan teknologi Makanya Kalian betul-betul Harus paham Betul Kalau tidak Maka akan Ketinggalan Dengan adanya Teknologi Yang makin lama Makin maju ini Maka kalian harus Menyesuaikan diri Harus beradaptasi Apalagi di masa pandemi ini Teknologi ini Sangat diperlukan Dalam keadaan Apapun Dan dimanapun Dan yang ketiga Yaitu Memaksimalkan Explorasi siwa Di sini kalian Kalian digali Sebetulnya Kemampuan kalian Dalam Menggunakan Digital ini Menggunakan Mungkin HP kalian ini Kita gunakan Sebaik-baiknya Jangan sama Alat digital ini Digunakan yang tidak Yang tidak Penting Anak lukis kalian Itu yang Baru kalian Pahami Sedangkan Tata kerama Generasi menilai Di era digital Anakku sekalian Kalian sekarang ini Hidup Di generasi menilai Di era digital Era digital Makanya sebetulnya Berbahagia Tapi tantangannya Berat juga Ya Oleh karena itu Pahami betul Ya aku puasai ilmu Di era digital Ini Karena apa Ketika kalian Tidak menguasai ini Maka kalian akan Tertinggal Bahkan tertindas Tapi jangan lupa Ketika kalian Menggunakan Media Sosial ini Maka kalian Harus menggunakan Media Sosial ini Dengan bijak Maksudnya apa Salah satu Contoh Tidak muli Tidak menyakiti Orang lain Tidak mencaci Apalagi pada orang Yang tidak dikenal Maka nanti Gunakanlah Apa Di era digital Ini Ketika kalian Menggunakan Menso dan sebagainya Itu dengan Santun dan baik Yang kedua Kalian bisa Menyajikan konten Konten kreatif Salah satu Contoh Kalian bisa Mengunggah Tentang Apa Hasil karya Kalian Bisa artikel Bisa puisi Bisa cerpen Bisa Dan lain sebagainya Itu akan Bermanfaat Selanjutnya Bahwa Kalian Akan Menjadi mudah Untuk bersilaturahim Di era digital ini Mempererat Sitarulaturahim Kalian Di masa pandemi Covid ini Tapi kalian Jangan sedih Meskipun tidak bisa Bertemu Cara langsung Tapi kalian bisa Dipertemukan Lebih dekat Lagi Dengan media Media sosial ini Oleh karena itu Anakku sekalian Mari kita Jalin hubungan Dengan erat Baik dengan Teman kalian Dengan orang tua Dengan sahabat Dengan bapak ibu guru Agar apa Agar Silaturahmi kita itu Terjalin Dengan erat Dan selanjutnya Sekali lagi Ini pesan Ini pesan Buat kalian Jangan sampai Ada unggahan-unggahan Memposting Konten Konten-konten Yang negatif Konten-konten Yang Yang tidak berkenan Konten-konten Purnografi Konten-konten Sara Yang menyinggung Menyinggung Banyak orang Makanya Kita pun harus Betul-betul Hati-hati Menggunakan media sosial ini Sekali lagi Kita harus Berhati-hati Untuk menggunakan Media sosial ini Selanjutnya Nah Sekalian Dengan Era digital ini Ini adalah menjadi Peluang Buat kalian Ini menjadi Peluang Kalian Untuk apa Untuk berinovasi Untuk Bisa kalian Berbisnis Lewat Media sosial Seperti ini Itu Anak-anak Usakilan Yang sangat Saya banggakan Saya cintai Mungkin Sebetulnya Saya ingin Menyampaikan Secara Gamblang Luas Bara kalian Tapi Waktulah Yang Tidak Memungkinkan Dan sekalian Yang terakhir Nanti ada tugas Buat kalian Yaitu pertama Nanti Tadi sudah kalian Sediakan Bulpen Dan buku Maka Tolong Tugas pertama Adalah Rangkumlah Materi Tata Kerama Ini Dan jelaskan Apa yang Anda Pahami Tentangnya Berserta Macam-macamnya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang kedua Apa yang Dapat Anda Ambil Dari Materi Tata Kerama Ini Dan Poin Apa Yang Akan Anda Terapkan Saya kira Itu Anak-anakku Sekalian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Guna Dan Manfaatnya Bila pedang Lukai tubuh Masih ada Harapan Sembuh Tapi Bila lidah Lukai hati Kemana Obat Tidak Dicari Kurang Lebihnya Mohon maaf Saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila pedang